Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kamumu Akan melihat pertanaman Intani 602 Dimana disini Pertanaman intani Sudah Mulai masuk ke Pase generatif Nah ini keadaan Pertanaman Intani 602 Dengan malai yang begitu panjang Ini digadang-gadang Lebih Panjang dari Pada Malai Padi hibrida mapan 05 ya Nah ini dia Malainya Jumlah bulirnya juga Ini Bisa mencapai 300 Sampai 400 Bulir Permalainya Ini jumlah anakan Juga cukup banyak Sampai 40 Anakan Yang produktifnya juga Ini lumayan banyak ya Lihat Ini malai dari Intani 602 Dimana Selain memiliki produksi Yang sangat tinggi Yaitu Rata-rata 10 Sampai Dengan 12 Ton Per hektare Ini juga Ini juga memiliki Umur yang lumayan Kenjah Yaitu 96 hari setelah tanam Padi ini juga Memiliki Kekokohan Walaupun Malai yang Begitu panjang Dan juga Bulir yang banyak Tanaman ini Kokoh Lihat ini Bisa dilihat Dari kualitas Padi ini Ini merupakan Padi Seperti Ciherang Ya Nasinya pulen Agak wangi Dan juga Ini Kualitas Premium Para sahabat Kamumu Dimanapun Kalian Berada Intani 602 Ini merupakan Padi Hibrida Yang lebih Tahan Terhadap Awar Daun Bakteri Dan juga Virus Kedirumput Dan juga Ini Merupakan Malai Yang Menurut Kamumu Ini Cukup Panjang Dan banyak Dilihat Sendiri Dari Malai Per Rumpun Bisa Dilihat Warna Gabah Kuning Bersih Pantes Kalau Bisa Mengalahkan 805 Nih Lihat Para sahabat Kamumu Malanya Sangat Panjang Kemudian Ditanam Di musim Penghujan Biasanya Yang Namanya Jamur Ataupun Bakteri Pasti Menyerang Tapi Ini Ditanam Di musim Penghujan Cukup Tahan Terhadap Serangan Bakteri Dan Jamur Untuk Orang Sendiri Juga Alhamdulillah Tidak Ada Oke Sahabat Kang Mumu Adakah Di Daerah Para Sahabat Yang Sudah Menanam Intani 602 Bisa Berkomentar Di Video ini Kita Sharing Berbagi Pengalaman Nah Ini Untuk Capurannya Ya Perumpun Lumayan Banyak Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Akhir Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima